Intro Dari keluarga pendeta, dua artis ini pilih jadi mu'alaf Datang dari keluarga pendeta, beberapa artis ini memilih untuk menjadi mu'alaf Bagi kedua artis yang memutuskan menjadi mu'alaf ini tentu saja tak mudah mendapatkan izin dari orang tua Namun seiring berjalannya waktu, keputusan mereka diterima dengan baik oleh pihak keluarga Simak di retan artis dari keluarga pendeta yang memutuskan menjadi mu'alaf Intro Satu Astrid Kuya, istri dari Uya Kuya memutuskan menjadi mu'alaf sejak duduk di bangku kuliah Dalam ceritanya di tayangan youtube Fena Melinda, ia mengaku orang tuanya menentang keputusannya menjadi mu'alaf Pas pindah agama sebenarnya orang tua tahu, mu'enaku dibuang Sejadahku buat apa ini? Pernah kayak gitu Aku ngalamin hal-hal yang mungkin beberapa orang berpindah keyakinan pernah mengalami hal itu Ujar Astrid Mamaku bilang selama kamu tinggal di rumah saya, kamu adalah tanggung jawab saya Kamu harus ikut keyakinan saya Tapi setelah aku mau menikah dan mamaku sudah tahu calon suaminya muslim Monggo silakan, sambung ya Astrid Kuya menikah dengan Uya Kuya dan dikaruniai dua orang anak Rumah tangga mereka pun jauh dari gosip yang tak sedap Dua Angel Elga Memutuskan menjadi mu'alaf sejak berusia 19 tahun Keputusannya itu sempat ditolak oleh keluarganya Lantaran Salah satu anggota keluarganya, seorang pendeta Selama 10 tahun berjuang, Angel Elga akhirnya berbahagia Usai sang keluarga menerima keputusannya memeluk agama Islam Terima kasih telah menonton!